soalnya aku suka kepikiran kalau ada yang ngomong aku enggak sopan aku tadi ngomong sama bumer si Daniela seyo parekosi sul testa dianggara si apetone yonoh ya boleh sih itu eh cantik banget ya kan tuh kita sampaikan Hai sampaikan dan nyala kita lihat telek Halo semuanya Assalamualaikum selamat jumpa kembali dengan teh Hani di channel Smile for life kumaha daramang apa kabar teman-teman semoga sehat selalu ya Nah teman-teman hari ini ete mau diajakin nge-vlog sama ibu mertua jadi semalam itu bumer ete tuh nge-wa katanya besok aku mau bikin dumpling katanya Italian dumpling ya kamu mau ikutan enggak mau ke sini enggak gitu sambil bikin video katanya gitu kata aku boleh boleh nah sekarang sebelum aku ke sana aku mau bikin sesuatu dulu buat mereka di sana ya soalnya ini soalnya kan enggak enak ya datang ke sana enggak bawa apa-apa dan di sana aku ada pisang yang sudah matang banget aku enggak tahu mau bikin apa jadi aku mau bikin bolu pisang aja pakai pisang yang sudah matang itu dan nanti aku bolunya mau dibagi dua sama temennya ke bumer karena mereka itu tinggal bersampingan dia itu baik sekali ya sudah sekarang kita langsung saja bikin bolu pisangnya ini super mudah super babaripisan super gampang pokoknya mah endolita 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 apa endolita pokoknya mah babaripisan selamat menikmati 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 ya jadi diganggang gitu Nah ini dia teman-teman bolunya sesudah 50 menit aku panggang dan ini udah mateng di panas tuh tuh mantap kan ini tuh mudah sekali teman-teman dan tidak perlu mixer tidak perlu tek tek bengek pokoknya mah langsung campur 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 langsung jadi dan ini tuh tuh empuk banget dijamin super empuk nah sekarang baru Bismillah tuh tuh teman-teman bolunya bagus kan ih dan ini tuh beneran moist banget tuh dicabak gampuk tuh ngeyod teman-teman ngeyodisan dan ini itu tanpa mixer tanpa tenaga surya kita ngocok telurnya aja cuman begitu cuman sebentar ya tuh teman-teman jadi satu orangnya enam potong dan ini sisanya buat akang akan juga suka banget dengan bolu pisang siap gerak nih teman-teman aku sudah di luar aku nunggu jemputan Boomer bentar lagi datang dan lihat ini delima teman-teman tuh delimanya udah pada besar tuh bentar lagi dipanen tuh Hai ikan nih ini mah yang deket banget tuh gede-gede ini delimanya cuman belum ready pasti sekitaran bulan depan lah ya Oktober itu di rumahnya nenek-nenek tuh banyak banget delima dia punya dua buah pohon Tuh teman-teman ini teh cabai loh cabai hias tapi enggak pedes rasanya manis ini udah ada di rumah Boomer Hai temannya tinggal di sini ini udah siap tutup pronto udah siap tuh mesinnya ininya semuanya sudah siap Hai nah sekarang Boomer mau bikin pastanya pastanya adonannya kasencoli kasencoli Daniela kasunceli 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 atau dumpling set cento 700 gram terigunya ini ini penggilingannya yang seperti kita punya di Indonesia untuk bikin mie ayam ya teman-teman lihat ini kasih garam sale telurnya yang sudah dikocok masukin ke terigu Hai lalu diadonin teman-teman hai 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 solo kuelo non olive oil si cimento Hai jadi satu gram terigu satu telur ini 800 gram 8 telur kasih garam sedikit dan nanti minyak-minyak minyak zaitun kasih hai 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 sekitar 22 sendok makan minyak zaitunnya ya hai 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 abis yori oh dila abis york tuh jadi sesudah diadonin pakai mesin ada bapak disana kita adonin lagi pakai tangan teman-teman biar lembut terus dibungkus sama plastik ini plastik wrap dan biarkan sekitaran 10 menitan baru kita Hai giling-giling di mesin ini ini rumah boomer ini enak banget teman-teman dingin bagus tapi dia malah mau pindah ke yang ke rumah tua yang waktu itu aku lihatin cuman disana kan lebih besar dan mau direnovasi juga ini isiannya aku lihatin ya dan ini teman-teman ini adalah nanti untuk isiannya bumer udah ini udah bikin duluan jadi aku nggak ngeliat nggak ngeliatin nggak bisa ngeliatin ke kalian cara bikinnya gitu ini mudah banget bikinnya ini hanya terbuat dari roti-roti yang sudah dihaluskan terus dikasih keju parmesan mentega bawang putih garam dan sedikit parsley diaduk-aduk udah seperti ini aja oke setelah 10 menit dibiarkan kita langsung saja mulai mulai menggiling aku udah cuci tangan ya bersih hai 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 nanti boleh kamu ini katanya kamu ngerjain nah jadi kita giling sampai benar-benar berkali-kali ya teman-teman sampai benar-benar lembut gitu sampai benar-benar halus hai 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 indahin lagi nomornya sampai ke benar-benar tipis eko uh jadi panjang banget ini oke terus kita cetak sama ini potong biar bulat ini tuh ini tuh tipis banget teman-teman benar-benar tipis baru diisi masahi untuk pinggirnya biar pempet teman-teman biar rapet oke nomin berkali-teman dikit aja ayamnya terus pakai garpu ditekan tuh seperti ini jadi kayak ini kayak apa kayak kalau di Indonesia mas apa ya namanya di Indonesia jadi kenapa harus langsung dibuat langsung dibuat jangan ditumpuk biar tidak kering teman-teman soalnya ini tipis banget kalau dibiarkan nanti kering nah ini yang sisanya kita nanti bikin talia tele kita giling lagi ini asalnya segini loh teman-teman bisa mencari panjang banget nanti ini wah ini mah gagal jadi jelek teman-teman aku yang bikin pinggirannya jadi jelek kurang cepat ini muternya aku tuh tadi cerita nanyain sama mama ini sama ibu-ibu mertua soal ada yang komen kan aku kan di video ada dua orang yang komen katanya aku nggak sopan suka pegangin kepala suami katanya aku pegang kepala suami dibelai loh bukan dituwuken teman-teman jadi jangan kalau komen itu jangan ini jangan asal jadi komen itu jangan asal ini asal ngomong orang nggak sopan pikir dulu mungkin itu udah kebiasaan orang di italia atau gimana gitu soalnya aku suka kepikiran kalau ada yang ngomong aku nggak sopan aku tadi ngomong sama bumer si daniela se iu fare kozi sul testa di andrea si apa itu non eh iu non si lihat kan berarti cinta sayang katanya bukan berarti aku nggak sopan diversa kulture different culture jadi kebiasaannya beda jangan asal kalau komen itu jangan asal ngomong mbak kamu nggak sopan banget pegang-pegang kepala mungkin di Indonesia nggak sopan kalau di sini kan biasa aja gitu loh teman-teman kecuali kalau aku nuwuken itu wuken di sini tadi tuh wuken tadi gitu beda kalau diusap mah pegang nggak apa-apa ini lagi ngerangkai untuk bikin spageti eh spageti taliatele untuk bikin raknya soalnya ini teman-teman ini sisa tadi ini sisa apa sisa bikin dampingnya ini udah agak kering jadi mau dibikin kayak ini gitu eko tuh teman-teman kita lihat telenya kita sampaikan di sini ini kebeli ini aku mau giling mau coba giling satu ini tuh eh eh cantik banget ya kan tuh kita sampaikan sampaikan Daniela di Kaliatele eko taruh dulu di sini mau bikin ini lagi ini yang paling aku suka teman-teman bikin ini ngegiling bikin Kaliatele nya karena pas keluar itu bagus banget eko awas tuh teman-teman ini tuh kita sampaikan lagi di sini nah ini kenapa sisanya sisa adonannya kita bikin taliatele seperti ini karena kalau dibikin itu lagi nggak bisa soalnya udah agak keras gitu ini sebentar lagi beres teman-teman dan si Akang juga si Akang juga udah telepon tadi kalau dia mau jemput aku mau kesini mau jemput aku untuk beli kurma muda teman-teman aku mau nanti habis ini aku mau beli kurma muda kurma muda aku habis aku kesini jam setengah tiga sekarang udah mau jam enam lumayan lama bikinnya ya karena tarang lo tarang lo udah kering ini taliatele nya teman-teman bagus ya tuh ini nanti direbus dimakan sama ini sama jamur atau sama daging cincang yang lagi dihitung nih sama boomer dapat berapa ini sama yang ini kuanto 149 jadi teman-teman udah dihitung barusan ini sama ini itu semuanya 300 300 29 329 329 329 339 339 biji Masya Allah berapa Daniela berapa Daniela berapa Daniela ini ini sisanya tuh sisanya masih ada isiannya bapak enak ya ini isiannya tuh enak loh teman-teman enak banget dicemilin juga enak nah jadi malam ini aduh murad tuh murad jadi malam ini kita makan ini doang nanti dan hasilnya dan sisanya boomer pasti bekukan untuk next time biasanya kalau Christmas teman-teman boomer suka bikin seperti ini tapi warnanya merah ini juga spagetinya eh taliatelenya warnanya juga merah terimakasih sudah nonton sampai habis teman-teman semoga suka semoga terhibur ya terimakasih sekali lagi ciao